. Viral di media sosial potongan video Pesta Dugem di salah satu kampus di Palembang. Dalam video tersebut terlihat dan terdengar suara hingar-bingar musik. Ada juga nyala menyerupai kembang api. Sejumlah perempuan yang hadir terlihat ada yang berpakaian di atas lutut dengan bagian dada atas terbuka. Mereka pengunjung berbaur antara lelaki dan perempuan. Dari kolom komentar netizen, diketahui acara tersebut berlangsung di Politeknik Pariwisata, Poltekpar, Palembang di Jakabaring. Menanggapi hal tersebut Kepala Program Studi Tata Hidang, Kapro DTH, Poltekpar Palembang, Romy Okta mengatakan, jika video viral di media sosial pertama kali diunggah oleh female disc jockey, FDJ, yang diundang untuk mengisi sesi terakhir acara function. Dalam video dengan keterangan, dugem di kampus, juga dibuat oleh FDJ melalui akun media sosialnya, kemudian diunggah lagi oleh banyak akun. Romy mengatakan, acara function diisi banyak kegiatan seperti pagelaran seni, penyerahan hadiah lomba, serta menampilkan karya sesuai kompetensi pembelajaran yang dibuat mahasiswa. Mulai dari hasil masakan serta skill mahasiswa non-akademik lainnya. Menurutnya, momen itu pun hanya berlangsung 20 menit. Bahkan tangkapan layar seorang perempuan berpakaian seksi di awal video bukan mahasiswa, tapi FDJ yang mengisi acara. Kendati demikian, Romy mengapresiasi laporan dan kritik masyarakat. Ia menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Sumatera Selatan, Sumsel, yang terganggu karena video viral tersebut.